Selamat datang di channel Asia Arsitek. Berjumpa kembali dengan saya Henda Iskandar, selaku pengawas proyek Asia Arsitek. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di pembangunan rumah Bapak Agus. Di Jalan Urea 2, Beji Timur, Depok, Jawa Barat. Bangunan ini merupakan bangunan rumah tinggal, dua lantai, dengan konsep desain rumah, model tropis modern. Bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 200 meter persegi, dengan lebar tanah 10 meter dan panjang tanah ke belakang 20 meter. Bangunan ini sudah berjalan satu bulan. Dan proses pembangunan pada saat ini, sedang mempersiapkan pengecoran slup lantai 1. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, ada sejumlah 10 tenaga kerja sedang mempersiapkan bekistingan pengikatan kolom dengan slup. Dan rencananya, pengecoran akan dilakukan besok. Sebelum lanjut ke videonya, bagi Anda yang belum bergabung silahkan Anda like, komen, share, subscribe. Lalu bunyikan lonceng notifikasinya, untuk memudahkan Anda mengakses video-video kami lainnya. Bagi Anda yang sudah bergabung dan sudah mengikuti channel Youtube kami sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih. Dan, bagi Anda yang belum sempat menonton video-video kami lainnya, silahkan Anda cek di kotak deskripsi di bawah ini, atau klik pada tombol bagian kanan atas. Baik, pemirsa, kita lanjut ke pembahasan. Proses pembangunan rumah Bapak Agus ini sudah berjalan selama satu bulan. Dengan pekerjaan yang sedang berjalan adalah pekerjaan slup. Pekerjaan slup ini merupakan pekerjaan yang dilakukan setelah fondasi sudah selesai dikerjakan. Bangunan Bapak Agus ini menggunakan fondasi kombinasi. Fondasi tapak dan fondasi batu kali. Lahan Bapak Agus ini berada di samping irigasi. Selain itu, lahan ini memiliki kontur tanah yang miring atau lebih rendah dari jalan. Sehingga, akan direncanakan pengurugan tanah. Untuk mendapatkan ketinggian level tanah sesuai dengan desain arsitek yang telah direncanakan. Fondasi batu kali dipasang mengelilingi dasar bangunan. Dengan tujuan untuk menahan tanah urugan pada lantai dasar rumah. Sedangkan, untuk menopang beban keseluruhan bangunan adalah fondasi tapak. Fondasi tapak ini menahan beban secara terpusat dari struktur kolom. Sehingga penempatannya sama persis pada titik-titik penempatan kolom bangunan. Ukuran fondasi tapak bangunan Bapak Agus ini adalah 100 x 100 cm. Dengan ketebalan 30 cm. Dengan kedalaman galian sampai tanah terkeras. Setelah fondasi selesai dikerjakan, proses pekerjaan berlanjut ke tahapan pekerjaan slup. Slup merupakan konstruksi beton bertulang yang dipasang dengan posisi horizontal. Slup ini berfungsi mendistribusikan beban struktur dari atas ke fondasi. Sehingga, beban yang disalurkan ke setiap titik fondasi tersebar secara rata. Pekerjaan slup ini disesuaikan dengan gambar perencanaan. Baik itu penulangan, pengikatan, maupun pemasangannya. Perbedaan ketinggian ruangan merupakan hal yang perlu diperhatikan pada saat pengerjaan slup. Karena, pemasangan slup disesuaikan dengan ketinggian ruangan pada bangunan. Slup juga dipungsikan sebagai pengikat antar kolom. Sehingga, sambungan antar slup dengan kolom perlu diperhatikan sebelum pengecoran dilakukan. Setelah pengikatan slup dengan kolom selesai dikerjakan, dilanjutkan dengan pemasangan bekisting. Bekisting digunakan sebagai cetakan sementara pada pengecoran. Pekerjaan bekisting disini disesuaikan dengan dimensi konstruksi yang akan dikerjakan. Setelah pengikatan dan bekisting slup selesai dikerjakan, pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahap pengecoran. Untuk pengecoran slup, menggunakan perbandingan 1 banding 2 banding 3. 1 untuk semen, 2 untuk seplit, dan 3 untuk pasir. Untuk dakaran air biasanya cukup encer. Dengan maksud, beton yang encer akan bisa mengisi ruang-ruang slup. Sehingga hasilnya akan maksimal. Untuk mutu beton konstruksi sendiri, tentu mengikuti desain perencanaan yang telah dibuat pada gambar perencanaan. Nah, pemirsa, seperti itulah penjelasan mengenai progres pekerjaan pada pembangunan rumah Bapak Agus. Untuk pekerjaan berikutnya adalah pekerjaan struktur kolom. Ikuti terus perkembangan dari bangunan ini. Bagi Anda yang belum subscribe pada channel kami, silakan Anda subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya untuk memudahkan Anda mengakses video-video kami lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Sebelum saya akhiri video ini, bagi Anda yang membutuhkan jasa desain arsitek, silakan Anda konsultasikan pada pihak kami, Asia Arsitek. Info lebih lengkapnya, silakan Anda kunjungi website kami yang ada di www.asiaarsitek.com Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa lagi di video channel Youtube kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!